Jadi, yang ingin aku katakan, aku sedang berkuasa saat ini, Lucifer Chase, dan aku membangkitkan roh-roh teroris. Roh-roh teroris itu sudah berada di dalam pemerintahan, di dalam kota anda, di dalam desa anda. Ya, mereka sudah menyamar semuanya, tinggal pergerakan waktu saja, mereka akan muncul secara tiba-tiba, membuka topeng-topeng penyamaran mereka, dan mereka akan membunuh baik muslim, kristen, buddha, hindu, semuanya. Kalau kalian tidak berani melawan mereka ini, kalianlah yang akan mati, karena kalian tidak sepaham dengan mereka, karena mereka adalah setan, dajjah, sistem mereka adalah kegerasan, tidak ada cinta dan kasih, yang ada adalah kekuasaan. Dan pembunuhan bagi mereka, membunuh adalah halal darahnya. Nah, itulah pekerjaan setan di muka bumi ini. Baik mereka ingin membuat kerusuhan-kerusuhan onar antaragama, ya segala hal yang mereka rencanakan. Cara melawannya bagaimana doa dan puasa, matikanlah roh, di alam roh, roh-roh ini Bapak Ibu sangat kuat. Jadi, kalau roh ini dimatikan, mereka di dunia nyata itu akan lemah, lemas. Tapi kalau Anda tidak mematikan roh mereka di alam roh, tidak membuat mereka kalah keok di alam roh, Maka roh mereka semakin ganas, berkeliaran di muka bumi ini, dan membunuh siapa saja, tanpa pandang agama. Berhati-hatilah Anda, berjaga-jagalah Anda. Rencanaku ke depan, apalagi hanya itu mempelai teroris yang aku kirim pada saat ini teroris. Kan mereka sudah lihat kan, tapi bukankah agen-agenku itu sudah kalah? Kalah ya, karena dikejar sampai di tanah-tanah. Nah, kita ini kan bersemuji di tanah-tanah. Bukankah elite global anti-crash itu semuanya punya terowongan di bawah tanah? Kita itu kan mainnya di bawah tanah. Mengapa kita itu punya kerajaan di bawah tanah? Kita itu seperti tikus-tikus purut. Kita itu seperti tikus purut. Suka mengambil keju, suka menjebak manusia pakai keju. Kita itu seperti tikus. Jadi kita anggap manusia itu seperti tikus. Kita perangkap mereka, kasih keju sedikit. Mereka makan kejunya, akhirnya mereka terperangkap di perangkap keju itu. Nah, seperti itu manusia kita buat ya. Dan kita seperti tikus purut juga. Suka gali-gali tanah. Kan kerajaan kita di bawah tanah. Ya, kerajaan kita di bawah tanah. Bukan gak kerajaan kita kerajaan api. Api itu ada di mana sih? Di bawah tanah. Makanya kita suka buka terowongan. Kerajaan kita di bawah tanah. Persembunyian kita pun di bawah tanah. Semuanya. Yang berikutnya, genosida. Genosida besar-besaran itu adalah perang. Karena cairan lucifera ini menunggu waktu lagi. Dia bekerja. Tapi jalan terus ini. Program aku ini, lucifer CS ini, jalan terus. Program cairan lucifera ini jalan terus. Tetapi, program yang kedua, yang ketiga ini membuat negara-negara itu pada kaos. Miskin. Karena perang. Ya, karena perang. Jadi, kalau perang itu banyak sekali memakan korban, hitungan hari saja. Terima kasih.